Selamat datang kembali kembali di Time Out NB Restart akan mulai tanggal 30 di Amerika Berarti 31 ya di sini hari Jumat pagi Udah gak sabar sih Jadi gue sebenernya gak akan bahas terlalu banyak Gue hanya bahas tentang James Harden Menurut gue James Harden hari ini main yang gila banget sih Dia hampir triple-double 31 poin, 8 rebound, 9 assist Dan dia mainnya 36 menit Gak kira-kira dia mainnya Saat scrimmages, malah super star-super star lain Biasanya mainnya cuma 20 menit, 25 menit paling banyak Tapi James Harden dia bilang Wah dia kayaknya harus siap-siap untuk NBA Restart Untuk membantu Houston Rockets Bisa melangkah jauh nantinya di NBA Playoff Nah tadi ada satu gerakannya James Harden juga gila banget Dia melakukan step back Dan memang James Harden ini kayaknya salah satu pemain yang paling skillful banget di NBA Gue pengen denger predisi kalian menurut kalian Houston Rockets dengan small line apa ini Bisa melangkah seberapa jauh sih di Western Conference Kalau menurut gue kayaknya semi-final Western Conference Kayaknya masih bisa masuk sih So jangan lupa untuk tinggalin predisi kalian di comment section di bawah Oke next kita ada berita dari Kyrie Irving Kyrie Irving ini melakukan sesuatu hal yang menurut gue sangat positif banget Dia menyumbangkan 1,5 juta USD Untuk para pemain WNBA yang tidak akan bermain season ini Ini merupakan hal yang sangat berhati banget Karena kita tahu gaji pemain WNBA itu tidak sebanding dengan pemain NBA Jadi apa yang dilakukan oleh Kyrie ini akan sangat bermanfaat Dan berarti banget untuk para pemain WNBA yang opt-out Yang memilih untuk opt-out season ini Dan kita tahu WNBA kalau nggak salah sudah mau mulai juga Seasonnya kemarin ini para pemain NBA Sudah pada pakai sweaternya WNBA So mungkin nanti kalau ada game-game yang seru kita bisa bahas juga nih di timeout ini Oke next kita ada berita dari lelang jersey Wah ini jerseynya Michael Jordan saat rookie season bersama Chicago Bulls Tahun 84-85 ini akan dilelang katanya Dan ini harganya bisa sampai 500 USD Tapi ini nggak sebanding ya dengan kartu rookie-nya LeBron James Yang kemarinnya baru aja laku 1,8 juta USD Gila lo banyak nggak sih? Satu kartu bisa laku 1,8 juta USD Gue nggak ngerti lagi Tapi yang pasti memang banyak sekali penggila kartu Dan memang kartu basket itu kadang-kadang value-nya memang sangat tinggi sekali Apalagi kalau rookie card-nya mereka dan juga ada potongan dari jersey Dan juga ada tangannya itu biasanya sangat value-nya sangat tinggi sekali So tapi feeling gue sih kayaknya sih jersey-nya Michael Jordan rookie season ini Bisa aja lebih dari 500 ribu USD sih Mungkin ada orang gila yang mau nge-beat juga sampai 1 USD Gue nggak akan kaget sih Oke itu dari berita Amerika Sekarang kita pindah ke berita lokal Berita lokalnya gue seneng banget saat melihat Instagram Jamar Johnson Dimana dia memang sedang ada di Bali Dan dia sudah bisa melakukan slam Dan lagi itu sangat enak banget Dilihatnya karena kita tahu Tahun lalu itu Jamar Johnson cedera Bersama Satria Muda Pertamina Mereka dia tuh cedera Achilles Dan kita tahu kalau cedera Achilles itu recovery-nya berat banget Dan kadang-kadang pemain itu udah berbeda banget So I'm very happy to see Jamar di Bali Udah main pick up game Dan udah bisa ngedang lagi Hopefully very soon nanti akan ada tim IBL Yang akan merekrut Jamar Johnson lagi Sebenernya gue sih masih berharap banget ya Pemain seperti Jamar Johnson dan juga B-Boy Itu yang udah pernah membela tim nasional Indonesia Diberi keringanan lah Untuk bisa bermain sebagai pemain lokal di IBL Karena udah membawa nama Indonesia Harum Kita tahu Jamar terakhir membela tim nasional Indonesia Di Asian Games tahun 2018 So I'm still praying IBL bisa merubah rulesnya mereka Dan membiarkan agar pemain naturalisasi itu bisa bermain sebagai pemain lokal di IBL Amin Oke terakhir Ini sebenernya gue apa ya Hanya memberikan berita dari sebuah DM Dari followers gue di Instagram Jadi dia kata sempat ngobrol dengan East West Private Company Ini adalah company yang membawa Kaesodo, Sage Tolentino, dan juga yang terakhir adalah Cholo, Anunuevo ke Amerika Dan juga sponsor Sebenernya ini sebagai sponsor juga Mereka yang memberikan scholarship dan juga tempat tinggal untuk para pemain ini Pemain-pemain dari Filipina ini untuk bermain di Amerika Mungkin beda dengan Sage Tolentino Sage Tolentino memang tinggal udah di Hawaii Tapi dia tadi ngobrol, dia bilang katanya East West Private Company ini sedikit tertarik dengan Derek Michael Wow ini berita yang besar ya Sebenernya Derek Michael ini kita semua udah berharap banget dia bisa pindah ke Amerika untuk mengasah skillsnya dia Derek akan menjadi anak kelas 11 sebentar lagi Dan kalau dia bisa ke Amerika 2 tahun ini menurut gue akan menjadi waktu yang penting banget untuk Derek mengasah skillsnya Dan ini bisa memenuhi potensial Derek nanti sepenuhnya sih menurut gue Jadi East West Private Company katanya udah DM Kalau gue dengerin udah DM Derek tapi belum dibales Jadi Derek kalau nonton video ini coba dilihat DMnya Mungkin ada DM dari East West Private Company Tapi gue denger-denger sih memang Derek pun Januari Kalau gue denger gosipnya Januari itu Derek akan berangkat ke Amerika Tapi gue belum tau akan main dimana atau latihan di kota apa Kita tunggu aja nanti update-nya tapi yang pasti kalau gue denger Januari Derek akan pindah ke Amerika So I'm very happy to hear that news Menurut gue Derek pantas banget untuk diterbangkan dan juga di-sponsorin ke sana Kemarin ini beberapa hari yang lalu Beberapa minggu yang lalu juga ada yang DM gue Gue lupa siapa Itu juga dia bilang katanya eh bos gue pengen dong sponsorin Derek ke Amerika Nah tapi waktu dia bilang gitu gue udah bilang sih Setau gue udah ada yang sponsorin Derek ke Amerika nantinya So all the best untuk Derek semoga bisa menimba ilmu basket Dan juga edukasi di Amerika Karena menurut gue Derek adalah aset terbesar untuk basket Indonesia ke depannya So guys itu aja sih info basket harian hari ini Thank you banget yang udah nonton Dan selalu support tiap harinya Siapa disini yang selalu tiap hari nonton info basket harian di time out ini Jangan lupa untuk like dan juga untuk komen Dan juga jangan lupa juga untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace